Desi Wulandari, wanita asal desa Pelampang Rejo, Kecematan Celuring, Banyuwangi, adalah salah satu pekerja hotel berbintang yang dirumahkan akibat pandemi virus corona. Meski dirumahkan, tak membuat wanita berusia 24 tahun ini patah arang. Bermodal pengalaman dari bangku kuliah, ia bertekad untuk membuat suvenir dan kue siap saji dengan metode pemasaran secara online guna memperbaiki ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Meski mendapat ejekan hingga keraguan dari berbagai teman, namun ketekunan membuat Desi mampu mengumpulkan omset 3 hingga 5 juta rupiah dalam dua minggu. Mengandalkan gaji UMR ataupun UMK sekarang tanpa penghasilan. Akhirnya, hal tersebut membuat saya memutar otak agar ekonomi terus berjalan, apalagi di tengah pandemi corona ini, bahan-bahan semuanya ikut naik juga harganya. Akhirnya, saya putuskan untuk membuat makanan serta suvenir. Dan hal ini saya dapat ketika di bangku perkuliahan dan saya aplikasikan di dunia sekarang karena saya sebagai salah satu korban terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Desi Wulandari berharap seluruh pekerja yang dirumahkan tidak mudah putus asa. Ia mengajak untuk terus bersemangat dan yakin bahwa Tuhan selalu memberikan jalan bersama orang yang tidak gampang menyerah dalam berusaha. Ia juga berharap pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini segera selesai dan masyarakat bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dari Banyuwangi, Pendi Riyadno melaporkan.